Shalom Selamat pagi anak-anakku Mari berdoa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini Berdoa mulai Berdoa selesai Berdoa selesai Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Dalam Roma 8 ayat 28 Satu-satunya sumber bijaksana yang begitu besar Di dalam alam semesta Yaitu Rohol Kudus Rohol Kudus ini akan memberikan penerangan Menyatakan kesalahan Memberi kekuatan Memberi dukungan Kepada orang yang telah percaya Mewahyukan kebenaran kepada manusia Melalui rasulnya Seperti rasul Paulus Sehingga rasul Paulus berkata Dia mengatakan kelimat yang mengandung makna yang amat dalam ini Paulus menemukan kunci untuk mengerti segala sesuatu Berdasarkan wahyu Tuhan Kepada manusia Nah ini dibutuhkan kepekaan Ini dibutuhkan ketenangan Dan ini dibutuhkan bagaimana kehidupan anda bersama dengan Tuhan Kalau kehidupan rohani kita tidak bersama dengan Tuhan Maka kita tidak akan memiliki kepekaan Terhadap suara Tuhan Kita melihat ayat ini menonjol sendiri Dalam setelah alkitab Ini yang ditekankan oleh rasul Paulus Kepada jemaat pada masa itu Dan kepada anda Sekalian Ayat ini sangat unik Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita Peristiwa yang besar Atau yang kecil Yang menyenangkan Ataupun yang menyusahkan Pengalaman yang pahit Ataupun mahal Yang mematikan Atau menghidupkan Yang menguntungkan Atau merujikan Mempunyai hubungan Yang satu dengan yang lain Dan Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Atau Allah bekerja Di dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Pak Edah Bagi orang yang mengasih Maksudnya apa? Mendatangkan Pak Edah Pak Edah itu maksudnya Berguna Berguna Bermanfaat Bisa juga dikatakan Menyenangkan Bagi kehidupan orang lain Jadi kehidupan kita Berguna Bermanfaat Bagi kehidupan orang lain Nah anak-anak Demikian Pembelajaran kita Bagi hari Tetap semangat Dalam belajar Untuk menutup Pelajaran ini Mari kita berdoa Berdoa Mulai Berdoa Selesai Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Dan menyertai Anda Sekalian Amen Selamat menikmati